Hari ini istana menggelar prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi menyambut hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kirap berlangsung dari Monumen Nasional Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum terbang ke IKN. Nah untuk mengetahui bagaimana persiapan prosesi kirap sudah ada Reno Reksa di kawasan Monas dan Ramaditya Domas di IKN. Kita ke Reno terlebih dahulu. Hai Reno selamat pagi. Gimana persiapan jelang prosesi kirap? Baik untuk kondisi terkini di kawasan Monas memang masih belum terlihat adanya kendaraan yang nanti akan menjadi bagian dari rangkaian kirap replika bendera dan juga naskah teks proklamasi. Tapi kalau dari segi pengamanannya memang kalau kita melihat disini sudah terlihat sejak kurang lebih 10 menit yang lalu. Regina dan juga dana para personel dari pihak polisian maupun juga dari pihak polisi militer yang sudah standby di kawasan Monas. Karena memang nanti kalau sesuai agenda yang telah kami terima pada pukul 6 pagi akan dilakukan prosesi apel. Kemudian pada pukul 7 para personel dan juga materi ini akan sudah bersiap. Sebelum nantinya pada pukul 7 lebih 58 menit kaset pres Heru Budi Artono akan tiba di cawan Monas yang merupakan tempat penyimpanan replika bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Dan tepat pada pukul 8 pagi prosesi kirap ini akan segera dimulai. Nah nanti akan diawali oleh penyerahan naskah dan juga naskah proklamasi dan juga bendera merah putih dari kaset pres kepada pihak ADC Presiden kalau berdasarkan randun yang kami terima. Kemudian dari ADC ini akan diserahkan kepada petugas purna paski berakat tahun 2023. Dan nanti setelah menerima bendera dan juga naskah proklamasi para petugas purna paski berakat 2023 ini akan meninggalkan cawan Monas untuk kemudian menuju kendaraan yang akan membawa mereka menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Informasi yang kami dapatkan bahwa tim purna paski berakat 2023 yang akan bertugas sebagai pembawa duplikat bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azhahra Purnama. Ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya nanti akan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan satu unit MV3 atau Maung Komando. Maksud kami MV3 Maung Tangguh yang merupakan produksi pindad yang nanti akan dikemudikan oleh Pas Pampres. Dan juga ada disiagakan satu unit MV3 Maung Komando yang bersiaga di bagian belakang rangkaian kendaraan. Ini sebagai antisipasi dari pihak Set Press jika nanti pada saat prosesi kirap terjadi hujan. Tentunya kita tidak berharap hujan itu akan terjadi begitu ya. Nanti dari Monas, Regidia Dana dan juga Saudara akan dibawa menuju terlebih dahulu ke kawasan Patung Kuda. Karena nanti di kawasan Patung Kuda itu nanti akan ada pasukan berkuda dan juga tim marching band. Begitu untuk menunjukkan ada beberapa atraksi yang dilakukan. Setelah itu para pasukan berkuda dan juga marching band ini akan membuat dua staff berhadapan membuka jalur bagi rangkaian kirap. Untuk kemudian start dari Patung Kuda menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk nantinya bendera dan juga teks proklamasi dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Ini adalah yang pertama kalinya kirap bendera dan juga naskah proklamasi dibawa dari Monas menuju IKN. Karena biasanya kirap hanya berlangsung dari Monas menuju Istana Negara Jakarta. Sebentar dan di bagian yang dapat kami laporkan dari kawasan Monas kembali ke Regidia Dan Danang di studio. Nah dari Reno di kawasan Monas kita bergeser ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya sudah ada Ramaditya Domas di sana. Selamat pagi Ramah. Nah kalau dari Balikpapan, Kalimantan Timur, persiapannya kayak apa sekarang? Ya Dana dan Regina jika tadi di kawasan musim nasional sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan berbeda dengan di Balikpapan. Di kawasan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Kami saat ini berada di depan kawasan Bandara Balikpapan. Namun kondisinya saat ini masih belum ada pengamanan penjagaan dari pihak-pihak terkait. Yang mana jika kita bisa lihat ini kami berdiri di Jalan Iswah Yudi yang nantinya akan menjadi rute awal kira bendera pusaka dan teks proklamasi. Yang nanti tiba di Bandara Balikpapan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau 14.00 waktu Indonesia Tengah. Di atau melalui Bandara VIP Bandara Balikpapan dan nanti langsung keluar Bandara menuju ke Jalan Iswah Yudi lalu menuju ke Jalan Mula Wanmar. Dan ada beberapa jalur yang nanti juga sudah disiapkan oleh pihak kementerian PUPR dan juga oleh pihak otorita IKL terkait dengan kira bendera saat ini. Jalur-jalur yang tadi sudah disiapkan juga ada jalur tol fungsional yang ini khusus dibuka untuk agenda kira bendera pusaka dan naskah trek teks proklamasi. Di mana jalur fungsional ini adalah tol dari Manggar menuju ke arah Karangjoang. Lalu dari arah Karangjoang lurus ke arah Karingau dan kemudian masuk ke tol akses IKN segmen 3A, 3B dan 5A ini adalah tol yang memang khusus dibuat ketika menuju ke Ibu Kota Nusantara. Lalu nanti akan melalui jembatan Pulau Balang, jembatan yang juga baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nanti iring-iringan kira bendera dan trek proklamasi akan dipilih langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Langsung menuju ke Ibu Kota Nusantara, ke Istana Garuda, Istana yang nanti akan menjadi ruang penyimpanan bendera pusaka dan trek proklamasi yang ini dalam sepanjang perjalanan dari bandara sampai menuju ke Ibu Kota Nusantara, Istana Garuda. Nanti akan ada lebih 10.000 sampai 12.000 masa yang akan menyaksikan dan menanti kira bendera dan ini tentu akan menjadi momen bersejarah khususnya di Balikpapan menuju ke IKAI. Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bendera pusaka diiring-iring atau dibawa dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Sebelum nantinya akan ada upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Sementara demikian dari Balikpapan kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Rahmatitya Domas dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan sebelumnya Reno Reksa dari Monas, Jakarta. Baik, terima kasih.